Intro Home kali ini saya kedatangan sahabat lama Barang banget kita ya, Surabaya, Jakarta Jadi walaupun gak seangkatan Tapi satu sekolah, satu SMA di SMA 2 Surabaya Saya lebih muda tentunya Jenggot gue kalah soalnya Oke, manggilnya apa nih biar gak salah gue Manggilnya dia aja Mas Eddie Kemput Jadi waktu SMA, kami bareng nih SMA 2 Surabaya Kalau ada malam kesenian, pasti ketemu di acara malam kesenian Tapi kayaknya Eddie lebih pinter soal sekolah Karena dia main musik sebetulnya iseng dulu Kalau saya main musik, niatnya main musik Sekolahnya iseng, nah itu Kebetulan kesini tak suruh nyobain lagi gitar ini Cerita gitar aja deh langsung ya Nah pokoknya ini cerita dulu, nanti akan kembali lagi ke Surabaya Terus pas pindah ke Jakarta Eddie ada grassrock Aku dulu pindah ya, Jakarta Dulu kan kamu lah Lapan tiga aku pindah Jakarta Terus mungkin lapan lima kayaknya ya Apa itu? Pindah Jakarta, grassrock Lapan empat Oh lapan empat ya Oke setahun beda dikit ya Nah kebetulan tahun sembilan puluan Ada kesempatan pergi ke Amerika Belilah gitar ini Nah pas beli gitar ini Aku is onok gitar performance yang biru Terus Eddie bilang Tak bayarin gitarmu lah Salah satu Karena kebetulan perlu gitar Padahal di grassrock Gitarnya bagus-bagus Pake strato dulu kan Kalo gak salah pake standburger Gitar ini akhirnya dibeli lah Sama mas Eddie ini Dibeli dan akhirnya Identik dengan gitarnya Eddie Kemput Padahal orang gak tau waktu itu Bahwa gitar ini dari Dari gitarku ya tahun 90 Nah Akhirnya balik lagi gitar ini ya Balik lagi Pokoknya singkat cerita Balik lagi sekitar Gak sampe 10 tahun lalu lah Belasan tahun Nah 2017 kalo gak salah 2016 Balik lagi Daripada balik ke orang lain Ambil aja Terus Sekarang balik lagi ya Ini karena udah megang gitar ini Kita balik Surabaya lagi dah Aku dulu Ngeliat kan Sering mainin lagu-lagu Abid itu ya Iya kan Siapa yang Didengar pertama kali Aku lebih Banyak dengerin lagu pop ya Kalo Kalo pertama kali Dengger musik gitu ya Karena memang Bapakku Janganin zamannya Jim Reeve gitu ya Ya era-eranya itulah Cuman Pas ngeliat langsung itu Ada orang amen Zaman dulu kan Amen kan rombongan gitu kan Terus ada yang bawa kontrabass gitu Nah itu buat aku menarik Bukan kontrabassnya tapi Rombongan itu yang menarik gitu Wah luar biasa itu Terus mereka pulang Gaya-gaya gitu Niruin mereka pake sapu gitu Di atas meja naik gitu Oh belum main gitar Belum masih kecil kan SD SMP SD kali Terus ibuku yang nangkep Ini apa Karena hari-hari kan sama Ibuku ya Oh tinggal sama ibu Tinggal sama ibu Bapakku kan pelaut Jadi jarang di rumah Bukan nenek moyangku pelaut ya Bapak ya Akhirnya naik ke moyangku juga Terus Akhirnya aku dikirim lah sama ibu gue ke IMI waktu itu Citarum 10 Citarum ya Citarum 10 Ketua Kepala Sekolahnya Mas Tama Musen Dari situ belajar lah gitu Belajar Tapi Yang Apa ya Nama Michu juga itu Ada temenku Ari Laksmana Sekarang jadi polisi dia Itu main gitar waktu kita camping di mana Polaman apalah Itu main gitar Wah enak juga main gitar Nah dari situ sebetulnya Camping itu udah SMP dong SMP SMA SMP SMP kan Berarti udah main gitar dari SMP Baru belajar main gitar Terus ya itu Lanjut-lanjut sampai Berapa tahun ya Kelas 2 aku Kelas 2 aku belajar Baca itu Sekolah ya di IMI itu Kursus lah Pas SMA ketemu temen-temen Rest program namanya Bandnya SMA 2 itu Ada Handi Atto Ada Reri Ada Dodi Oh setelah masuk Semada Semada ya Habis itu Mereka udah tau Kalau bisa main gitar Oh ini Eddie bisa main gitar Udah tau belum Kayaknya gitu Cuman sekedar main bisa aja Reri kan Dodi Iya Dramernya siapa Ajit ya Eh bukan dong Di atasnya Cuman itu udah Ajit Eh Coki ya Coki ya Coki ya Terus begitu ada Ajit Ganti sama Ajit Itu masih main akustik kan Mulai elektrik kapan SMA itu Langsung ya Iya Terus belajar Akhirnya dia ajak temen-temen itu Main band Dulu ada Di IMI itu ada juga Kursus band gitu Kursus band PM ya Pop music Mas Eddie Mas Bwi Tapi waktu itu Kita Ngeband-bandan aku Sama aku Andi Ayunir Almarhum Oh Andi di Surabaya ya waktu itu Masih Surabaya Dia masih SMP Aku SMA Dia masih SMP Tapi luar biasa itu Aku liat dia Nyontohin main drum itu Dengan betul gitu Main drum Gini main drumnya Bagus banget Wih mana ini Dia bisa main semua lah Iya Multi talentnya Multi instrument Terus Nah itu Terus Aku ingat Bawain lagu pertama kali Ngeband-bandan itu Bawain lagunya Indra Resmana Children of Fantasy Oh Children of Fantasy Nah itu pertama kali Aku kenal Yang namanya musik Instrument itu Kata orang-orang jazz Jadi Main elektrik Di IMI Di sekolah band itu kan Iya Itu pertama kali Tapi kepake gak waktu itu Klasiknya Kan gak baca Sekolah band itu Saat itu gak Akhirnya gak di baca Nah terus aku mutusin Mutusin kayaknya gak ada hubungannya nih Klasik sama band-bandan Tapi akhirnya terus aku Gak sekolah Aku keluar Band-bandan itu Lebih fokus ke band-bandan itu Bauin lagu apa Alfonso Muzon Just because of you Terus Itulah gitu Terus Ya sempet bawain lagu EBIT juga Karena Edistri Tonga gitu kan Nyanyi tapi Gue setauku nyanyi Aku yang berangkatnya dari nyanyi Sebetulnya Nyanyi di gang-gang gitu Sempat ngamen segala Lulus SMP Gak main sampai ke Jember sana Nyanyi Singkat cerita Udah Lulus SMA malah Akhirnya Karena di IMI suka Kadang-kadang ketemu sama Riri gitu Dulu ada acara apa itu yang Mas Tamam suka Panggilin Erwin Gutawa Mas Tamam sendiri gitu Nah disitu suka ketemu sama Riri Nah Pas lulus SMA Temanku si Handianto itu Tiba-tiba ke rumah Ngomong katanya Kamu diajakin main band rock Katanya gitu Oh rock Bisa tak aku Coba aja Akhirnya kesana Ketemu grass rock itu aku Ketemu grass rock Ketemu Riri Ketemu Mas Yudi Almarhum Ketemu Mandu Udah kita main Nah sebelum Akhirnya kita bikin-bikin lagu lah Bikin-bikin lagu Karena band ini dibentuk Untuk festival Akhirnya band-band Grass rock itu dibentuk Memang karena Festival Festival rock Itu ya Log gitu Iya Jadi musiknya Cukup rumit lah Cukup kompleks lah gitu ya Rumit buat kita Gak tau buat orang lain Ngambilnya lebih ke Dulu art rock nyebutnya ya Iya Iya banyak Apa Ngambil-ngambil komposisinya Grass Grass Terus yes Yes gitu ya Tutu kadang-kadang Bawain Nah dari situ Sebelum hijrah ke Jakarta Eh sempet Eh telah 8-4 tuh 8-4 ikut festival Lumayan lah dapet Juara apa itu Juara harapan apa Apa favorit apa 8-4 tuh Juara satunya si Early Angels itu Oh seangkatan itu Juara duanya si Elpamas Jadi early angels Elpamas grass rock Nah itu Urut Muter-muter aja itu 1985 Elpamas juara 86 grass rock yang juara Festival itu Giliran ya Giliran Karena memang ya Apa ya Kalau aku ngomong sih Lebih ke spiritnya aja Kalau Masalah teknik Permainan gitu Dari Aku ngeliat Gitar gitu Udah Dari Sulawesi itu udah Luar biasa juga Orang-orangnya Tahun segitu Iya tahun segitu itu Ada Andre Tidi Itu udah bayarin Van Allen Oh iya Andre Tidi Udah bayarin Van Allen Itu luar biasa Zaman itu ya Wah gimana bisa gitu ya Nah terus Toto tewel Bawain Ras gitu Detail dia Kalau Itu kan Kalau Cover gitu Iya Detail banget gitu Pernok gitu Gak ada yang lepas Cuman ya itu Perjalanan ke situ itu Sempet Apa itu Diajakin Almarhum goblok Di Nirwana Studio Di Nirwana Studio Sama Mas Bob Rekaman Bikin ya Rekaman-rekaman Jadi rekaman pertama apa? Rekaman pertama Kalau Yang industri apa? Yang komersil apa? Yang biasa ini Yang Komersil Gomblo Komersil Gomblo Yang Ini Yang rekaman Awal eksperimen Sama itu Sama Opera kan? Iya Sama itu Sama Duitel 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 Sama Resprogram Oh itu Bikin rekaman Rekaman santet Setelah ngikutin kamu itu Harman Gessrock Oh iya Berarti itu sekitar 8 saat 8 2 Ya 8 1 8 1 Aku masuk Ya gitu Terus dari situlah Terus main cafe Main cafe sama dokter Duitel Ketemu Toto Tewel itu Sebetulnya Sebetulnya Figur-figur Inspiratif itu Ya kamu Terus Toto Tewel Ada mas Yudi Almarhum Yang main jazz Yudi Atmaja Terbiasa itu mainnya Gak tau Gak tau dirut Mainnya outside terus Ya Nah itu Herman 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 Rock Tricle Rock Tricle Itu kan sosok-sosok yang Menginspirasi gitu Waktu itu kan aku masih SMP kan Kamu buat Acara yang Di TV itu 6 gitar Iya 6 gitar apa ya 6 gitar Lagu Spin Jawa itu Iya Spin di pentatonic Party Mas Party Gak gitu tuh Terus Biasa aja Biasa aja Perjalanan Gak terus Itu kan Perjalanan Surabaya KAP-KAP Dan lulus SMA Gak kuliah kan Akhirnya kuliah Oh sempat kuliah Kuliah Di Di Universitas Dr. Stomo Tapi gak selesai Gak selesai S3 tapi S3 Semester 3 Semester 3 Maksudnya Maksudnya Semester 3 Berhenti karena Nge-band Iya Ke Jakarta Akhirnya Iya Jakarta Grassrock itu Yang di penjernihan Penjernihan Rumah penjernihan Penjombongan Nah itu kita ketemu lagi Disana Aku senang studio Jadi session player Ini juga sama ya Udah mulai juga ya Belum lah Belum ya Session player itu Pertama kali Aku masih di Surabaya Tiba-tiba ada telpon Dari Mas Arang Widodo Mas Arang Widodo Bilang katanya Aku dapet Referensi dari Toto Tewel Suruh kamu ngajak Oh gitu Mas Wah belum pernah Aku rekaman sama Teman-teman Jakarta Aku bilang Ya gak apa-apa Coba Albumnya Siapa itu Pertama kali di Jakarta Oh aku ingat Mas Arang kos bareng Di Menteng itu ya Oh itu iya Jalan apa namanya Jalan Cilacap Cilacap Mas Joko Mas Joko di lantai 2 Di depan Tapi gak pernah ketemu Aku sama Mas Joko Oh iya Padahal idola Oh gak pernah ketemu Padahal bareng Oh iya itu terus Tinggal bareng kan Seben itu di penjernihan kan Awalnya gitu Akhirnya sendiri-sendiri Ngombecee Iya Ngombecee Ngomong terus Ngomong Sorry Jaluk ngombecee Mau ya Nah apa yang Membuat Kepengen pindah ke Jakarta Terus sampai Ngorbanin gak kuliah Kan kuliah gak masalah kan Maksudnya Bayar kuliah bisa Iya sebetul gak masalah Apa yang menyebabkan Sampai Ah Gue pindah aja Di Jakarta itu Karena memang Waktu itu sudah lumayan Banyak job lah Di Jakarta Jakarta Oh dari Areng Terus nyambung ke yang lain-lain Iya Mas Areng itu Terus sampai Sempet Apa Panggung juga kan Sama siapa itu Faris RM Oh jadi panggung Jadi band lah Iya jadi band Jadi session Sessionist Sessionist Maksudnya yang sama Faris itu yang sama Indrator itu Iya Itu kan udah tahun-tahun ke Baru itu Tapi pertama kali gue punya Gitar itu Gitar yang 90 Ya tahun-tahun terus gitu lah Terus Ya banyak faktor sih Kalau aku gak kuliah lagi Itu karena Aku lihat Mas ku kan Kakakku itu di atasku Gak Gak ini Gak Gak apa-apa Gak apa ya Jadi aku ngeliat dia Wah ini Mas ku aja Sekuliah gitu Gak kantian lah Ya biar aku yang Aku yang ngalah gitu Maksudnya Karena aku sudah bisa Aku sudah punya pekerjaan gitu kan Kalau mas ku kan Nanggur gitu Yaudah lah gitu Dia yang Kuliah aja gitu Itu faktor yang Lebih dominan Sebetulnya Lebih dominan Iya Kalau Kuliah itu Dekanku sampai Masa-masa Udah lah Gak apa-apa Gak usah ikut Kuliah Pokoknya ujian masuk Gak orang mau Ujian saya Aku saking Saking pengennya Gak kuliah itu Saya juga gak bisa pak Waktunya pak Buat ujian Yaudah lah Udah gak apa-apa Nanti Gampang lah gitu Nanti nyusul di rumah gitu Zaman itu Koncoan ya Maksudnya Lebih mudah ya Gak saklek kayak sekarang mungkin Tapi tetap ditinggalin Karena ke Jakarta Akhirnya ya Akhirnya begitu Terus di Jakarta itu Hidup dewi kan Hidup sendiri juga kan Ya akhirnya kan Mau gak mau kan Mau gak mau ya Cuman Awalnya emang banyak Ditolongin mas Ian Antono kan Mas Ian Keluarganya Riri Keluarganya Mas Yudi Ditolongin dalam arti apa nih Ditampung Ditampung rumah Tidur Ya makan gitu kan Tapi lama-lama kan Kita udah punya penghasilan Gak enak kalau numpang terus kan Iya gitu Itu udah 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 Kena grassrocknya Jalan gak waktu di Jakarta Jalan banget waktu itu Terus jadi session jalan juga gitu Tapi ya sistem job gak kayak sekarang ya Maksudnya Masih numpang tinggalkan Kalau jaman sekarang job banyak Masa numpang tinggalkan gitu kan Iya kan Tapi kan waktu itu kan Kita ngumpul kan Karena masih grassrocknya Masih konsen rekaman itu kan Jadi lebih baik ngumpul Karena sering ketemu gitu Itu album pertama Album pertama kedua Apa Iya Peterson Peterson anak rembulan itu Itu album ke Yang pertama Pertama ya Sama Dayan Zul Enggak Oh Zul gak ikut Yang pertama iya Zul Jadi grassrock itu ada Aku cuma tau satu album itu Kemarin ngeluarin lagi Atau waktu dulu itu ada lagi Dulu ada lagi Sempat ada Empat album ya Empat album Sama Almarhum itu Oh gak tau aku berarti Iya Empat album Terus Setelah ini Era-era terakhir ini Ada album kompilasi Mainnya bertiga Grassrock Boomerang sama Bandit Pupun Pupun Kapten itu Oh Pupun Satu album bertiga Satu album bertiga Empat lagu grassrock Tiga lagu ini Itu labelnya apa Labelnya Pokoknya Distributalnya Si KFC Oh itu udah terakhir ya Berarti Udah terakhir Informasi baru Nah sekarang Itu kan perjalanan panjang Perjalanan apa yang paling Selama di Jakarta Sebelum ngomongin alat Apa yang paling menarik Selama pindah ke Jakarta Kita itu sama Maksudnya sama-sama Buta Buta Jakarta Buta temen Nyari hidup sendiri Kayak masuk hutan Kan gitu Itu sebetulnya Kalau dari Mas Edy Ini apa Biar yang lain tahu Apa yang Enggak kehidupan dulu Itu gimana Maksudnya Sampai akhirnya menemukan Ah gue udah Enggak deh Gitu Yang dijalanin dulu Kan beda Pasti Oh gitu Jadi kalau dulu itu Emang luar biasa juga Ngomong-ngomongnya Ujungnya agama Jadi kalau dulu itu Begitu masuk Jakartanya Kaget nih Kita jadi Anak Daerah gitu Sementara Yang di daerah itu Enggak pernah ketemu Kayak Apa ya Kehidupan-kehidupan Yang glamor lah Diskotik Ya kalau aku sih Enggak masuk ke diskotik Kaman di Surabaya itu kan Enggak masuk Dalam artian Enggak hobi lah Gitu Masuk gitu Tapi tiba-tiba Di Jakarta itu Enggak mau karena Temen kiri kanan Ngajakin gitu kan Akhirnya Ya dari situ Terus Ke Clubbingnya Enggak Cuman Enggak Cuman Mabuk 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 gitu lah Jadi Masuk ke dunia permabukan Itu di Jakarta Sama di Surabaya Sebenernya di Surabaya sudah Sudah Terus ke Jakarta Itu tahun Tahun berapa Pas Gresro Pas jadi 84 itu 84 itu Bersyukur sih Jadi ketika sudah Tua gini ya Udah Enggak Enggak Gereh gitu Udah Udah selesai Udah capek Terus Ya kalau ngeliat yang Temen-temen yang masih pakai Itu Sorry Agak-agak Sensitif Nanya Jadinya Waktu itu Mabuknya apa? Semuanya Mabuk Semuanya Kecuali ini ya Eksperimen Tapi aku gak ngerti Kalau mabuk dulu Itu jarang gitu Berarti ya Itu sampai Apa yang Apa yang paling memalukan lah Kalau diingat-ingat Yang paling memalukan Ya waktu sampai tidur di jalan itu Di jalan di mana? Di cik ini itu Malam atau pagi? Malam sampai pagi Di jalan? Di jalan Di tengah jalan? Di trotoar lah Depan tim itu? Apa gak? Depan percik Oh percik Tidur gitu aja Gak pakai alas apa-apa? Gak pakai Masih mendingan Masih mendingan rumah kita ya Alas jerami gitu ya Ini alas awal Terus tidur gitu aja? Iya Itu karena Gak sadar Gak sadar Tapi ada yang ngajakin kan Gak sadarnya itu Justru gue sponsornya malah Serius? Gendeng 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 Makanya kalau Ya kalau ini ya Ingat-ingat gitu Kalau Ingat-ingat gitu Terus ada anak Teman-teman Yang sekarang gitu Bawain lagu Yang Peterson itu kan Lirinya kan ada Lahir besar di jalan Gitu kan Itu Aku suka ngomong Kamu gak bakal dapet tuh Bawain lagu itu Kalau kamu gak Gak pernah tidur di jalan Tapi ya jangan sampai Nyuruh orang tidur di jalan Tapi zaman itu Tidur di jalan gak diangkut Dina sosial Enggak Enggak ya Masih gak peduli Gak awur dulu Sering maksudnya tidur di jalan Ya ketemu kamu kan dulu Di penteng itu loh Kamu sempet sama Krishna dulu Krishna piano Aku naik apa? Jalan kaki Enggak Naik mobil disini tuh Emang kamu nemuin aku Kepinggir jalan itu? Bu Ya kan Kita masih malam kan Masih Nongkrong Nongkrong kan Terus kamu tiba-tiba Mau makan kok Aku nyari gitu Ya kamu nyari makan Terus ketemu aku disitu Ada Krishna segala gitu Terus kita makan bareng gak? Apa tak cuekin? Makan bareng Kamu disini Iya Ada temen-temen 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 Surabaya Berarti itu waktu ngomong itu Mabok itu? Jamannya itu Emon Emon masih PP Ya kan? Ya ya Tahun Ya 86-87 mungkin ya Iya Aku di Menteng itu 88 Kenapa di Menteng sih? Pangkalannya disana Apa tinggal kosnya deket situ? Enggak Sebetulnya di Menteng itu karena Mas Arang yang minta aku Nemenin dia Mas Arang Eh Nemenin aku aja tinggal di Menteng Oh tinggal di Jalan Cilacap itu Cuman aku kamar sendiri Aku nyewa sendiri Bayar sendiri sih Tapi terus banyak nongkrongnya Di Cikini sih Ya Sebetulnya kalau Buat ini sih Melepas Waktu luang aja gitu Habis kerja gitu Kesitu gitu Mabok Main Kacau itu aku kok pernah lihat juga Lumayan kontrol berarti Ya Waktu itu kan Mungkin Bercampur euforia gitu kan Euforia di panggung gitu Jadi gak berasa Tapi Kalau pas rekaman gitu Besoknya didengerin Oh apa sih Reset aja Ya apa ya Halu kali ya Halu berarti kan Imajinasinya oke Enggak juga Tergantung ya sebetulnya Ada yang oke Ada yang enggak Untung-untungan ya Iya mut-mutan kan Kalau ininya Visionernya bagus Bagus Tapi kalau enggak Gak nemu-nemu Gak jelas gitu Mau ngapain sih gitu Nah itu berjalan berapa lama sih Akhirnya jadi Anggap aja mabok lah gitu Lama-lama Lama ya Lama banget 10 tahun Lebih belasan tahun Di Menteng itu Enggak Dunia permabokan itu Tapi keluar dari Menteng Pindah kemana Menteng terus ke Manggaray Aku gak inget itu Ya Manggaray Tempatnya Mbak Titi Barca itu Oh di sebelah mananya Aku di rumah Yang kamar-kamar Yang dia kosin Bukan Mbak Titi nya Pemain drumnya Pemain bassnya gitu Di Guntur itu dong Iya Seberang Guntur Jalan Apa ya Paryaman Paryaman Terus Tapi tetap mabok Masih Aku berhenti mabok itu Setelah nikah Nikah tahun berapa 1994 Lama dong Lama Maboknya 10 tahun lebih Lama 10 tahun ya Tapi Dalam kondisi mabok itu Job Banyak 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 yang pake Berarti bagus mainnya dong Ya Ya gitu deh Rekaman-rekaman di Jakarta Apa yang misalnya Yang waktu-waktu Zaman kondisi itu Yang Selain Mas Arang Wedodo Belum masuk dunia Andirianto Belum dong Erwin belum Enggak Erwin itu sudah Dewa Erwin sudah 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 Zaman-zaman rekaman apa itu Apa aja misalnya yang bisa diingat Art Lasso Hari Lasso ya Pertama ya Album solo pertama Yang diiringin mabok Terus jadi sama-sama pemabok Iya Gak enak ya Gak apa-apa kan sekarang Udah enggak Lassonya juga ketawa Lasso Zaman-zaman di Gens berarti Ya Gens itu Biangnya itu Habis itu Udah Selesai Ya terus Gak lama aku menikah Menikah berhenti aja Berhenti Titik baliknya apa Oh gak mau Titik baliknya karena memang Komitmen sama istriku ya Pokoknya aku gak mau kamu mabok loh ya Udah gitu Udah Terus kamu mesti sholat gitu Langsung berubah semuanya Berubah semua Dari saat itu Sembilan-pelan itu Pelan-pelan sih Masih nyuri-nyuri Tengsin-tengsin juga Oh masih ada juga Benar-benar bersih gitu Benar-benar bersih ya 93 Eh 2003 Baru dong 2000 baru ya Ya Kampu 20 tahun yang lalu Iya Aku gak kebayang sampai selama itu Karena kan gak Mungkin Gak terlalu kelihatan Gak tau ya Atau jarang ketemu gitu Gak tau juga ya Ketemu kok Waktu zamannya di Ginz itu ketemu Gimana memang ya Kan ngeliat Kita ketemu sama siapa kan Kalau ketemu sama pemabok ya Ketau mabok ya Kalau ketemu sama kamu Itu kan enggak lah Gak mungkin lah Ketau-ketau Gak enak kan Berarti di grup Satu grup Waktu itu Grassrock kan Sempat ya On-off juga kan Rere tetap Sebagai studio session Juga kepake Bareng juga sama Rere berarti Sering bareng Sering bareng Karena yang jadi Session player kan berdua tuh Iya Di Ginz Di mana Di studio-studio lain Di musika juga ya Ya kita beberapa kali sih Satu proyek di musika Ya kan Di album siapa Album siapa Nah terus Ngomongin sampai terus Bisa ninggalin itu Berarti banyak banget pengalaman yang Lucu-lucu ya Berarti ya Selain tidur di jalan gitu Enggak sampai Enggak sampai Apa maksudnya Kriminal Kriminal kan Misalnya uang gitu Enggak Secukupnya aja ya Justru aku bantuin temen-temen aku Bantu beliin Enggak bantuin Dia sudah Collapse gitu ya Enggak punya apa-apa Gitar-gitar gak punya Enggak pinjemin gitar Digadein Jadi wah Lu kenapa kok digadein Tapi lu gak marah Kok digadein sih Iya Anu Gue butuh duit Ya udah diambil aja gitu Akhirnya balik Balik Enggak sampai Aku malah bantu-bantuin gitu Nah berarti waktu nikah itu Udah mulai pelan-pelan berhenti Tapi 94, 2003 baru Bersih banget Artinya 94 itu udah mulai dong Main orkestra ya 90 akhir Eh 2000 Mungkin 97, 98 ya Kalau momennya itu Apa Launchingnya Glenn Bradley itu Album pertamanya Glenn Bradley Musiknya kan Amin 2000-an itu Musiknya kan Amin tuh Enggak sebelumnya 98 kayaknya Sony kan Sony pertama Iya Si itu kan musiknya Amin Otokosin Dari situ Lu main Ya aku ketemu Pertama kali aku baca Baca lagi Di Amin Amin itu Amin Otokosin Mainnya sama Bontot Sama Indro Oh iya formasi Erwin akhirnya ya Masuk di Eh bukan Indro sih Yus Yus Yusnya 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 Yus siapa ya Yusnya Oni Jadi masuk Masuk formasinya Amin Otokosin dulu Baru Erwin Dari Amin Otokosin baru dipake Erwin Karena kan formasi dua gitar sama top hati kan disitu kan Erwin kan Yang sampai konser badai gitu kan Nah dari situ Udah mulai hilang-hilang itu kan Udah mulai Sembuh lah Oh iya Kalau main sama Emang sudah Sudah sembuh Karena waktu itu Udah sadar lah Iya ya Karena kan kalau itu Suka panik kan Kita Apa Mabok sendiri gitu Di tengah-tengah orang-orang yang gak mabok gitu kan Orang-orang yang serius gitu Kita bisa Salah tingkah gitu Mati gaya lah gitu Wah Makin bikin gak enak Akhirnya sedikit-sedikit Aku selesaikan lah gitu Suka usahlah gitu Tapi emang Pemicunya ya Karena emang Aku lebih Konsen ke agama sih Nah itu mulai tahun berapa Sampai Akhirnya kan dengan Konsen ke agama Lebih Akhirnya udah Ditinggalin semua itu Itu tahun-tahun segitu Ketemu siap? Ketemu Yangson Oh ketemu Yangson Vokalisnya Itu yang membuat Iya Oh bukan Emon ya? Bukan Aku ketemu Emon itu setelah aku ikut Ngaji itu Oh Yangson yang pertama Ya bahasan Karena Yangson itu kebetulan rumahnya dekat rumahku Mungkin ada yang gak tau Yangson itu vokalisnya Jet Liar ya Jet Liar ya Jet Liar Suaranya tinggi banget Ya Itu yang pertama Jadi tiba-tiba aja gitu Diajak atau gimana Ya Ketertarikannya Jadi aku lihat Udah lama kan udah rambutnya udah pada cepak juga Aku udah pendek Dia pendek gitu Ketemu di masjid Terus dia dulu yang nyapa sih sebetulnya Temennya suruh nyapa aku itu Mau Mas Eh Pak Edi kenal Anu gak? Jet Liar gak? Orang ini nanya Tetang aku ini nanya Tapi aku mataku ke Yangson gitu Langsung aku tanya Oh Yangson ya? Iya gitu Dia udah Udah betul-betul ini Bukan sosok Yangson yang dulu Yangson yang dulu Sebetulnya Yangson itu dari dulu baik Sudah Ya aku kenal baik kok Gak pernah mabok tuh dia Nah terus Malam itu Itu pas malam Ramadan itu Pas kebetulan petugas Kultumnya itu gak dateng Terus dia yang ngantiin Yangson itu Nah terus aku dengerin dia itu Ngomong agama itu luar biasa gitu Aduh Luar biasa nya orang Ini metal tapi Penyanyi metal tapi Ngomong agaknya pintar banget gitu Nah ketertarikan gitu Sama dia dimanfaatin gitu Dimanfaatin Ayo ngaji yuk Ayo 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 gitu Aku juga lagi semangat waktu itu Semangat lu memperdalam agama lah gitu Nah dari situ udah mulai Mulai Wis bersih lah Udah langsung semuanya udah Ditinggal Itu menuju 2003 artinya Apa 2003? Menuju 2002 lah ya Menuju 2002 ya Makanya tadi bisa dibilang 2003 Benar-benar enggak ya Dari Yangson terus Baru kenal yang lain-lain gitu Ya baru ketemu Irvan Rotor Ketemu Ya Emon itu Emon manggilnya Maimun ya Maimun ya Terus ketemu Almarhum Gito Jadi dulu Kumpul di Ginz Sama Gito Hancur-hancuran Pisah Ketemunya di masjid Sama Gito Tapi udah berubah Tapi sebelum ketemu Aku ikut ngaji itu Sempet ngiringin Gito Rolis Waktu sama Erwin itu Pas itu aku sendirian Main gitarnya Ngiringin Erwin Ngiringin Gito Eh Main sama Erwin Ngiringin Gito Aku lihat Wih Orang ini Bisa begini ya gitu ya Dari Ya kita kan dulu Ngomongnya hancur-hancuran Satu studio itu Cerita gitu Wih bisa begini ya Gito ya Tapi seneng aku lihat Asik-asik gitu Tapi nyanyinya itu Nggak ini Bli Nyanyinya itu nggak Karena ada kan sekarang Asumsi orang-orang beragama itu Dunianya Terlupakan gitu Semakin anu Tapi kalau aku ngelihat Gito Itu makin Makin menjiwai gitu Emang karakternya Gito kan Orangnya bukan Penyanyi-penyanyi yang merdu kan Yang ekspresif gitu Semakin kelihatan Ya semakin Karakternya makin Kuat gitu Wih Asik ya gitu Apa Agamis tapi Bermusiknya kejaga gitu Bahkan makin mateng gitu Aku bilang Gitu Jadi Itu semakin membuat aku Semakin tertarik lah gitu Untuk Belajar juga lah Ikut-ikutan Belajar agama Gitu Ya kalau ngomongin Kang Gito Kebetulan kan 2004 Ata 2005 Gigi kan turbaran Iya betul Kalau ngomongin nyanyinya Bener Memang Sangat Sangat Menjiwai banget Ya dulu juga oke Lagunya kan beda gitu Dan memang Orangnya Orangnya sih tetap santai Orangnya tetap santai Tetap santai Dan kecanda Gajah im Gajah im ya Jadi akhirnya dari situ banyak hal yang Ya itu udah perubahan kemarin udah lah gitu ya Terus apa yang dilihat terus habis itu Maksudnya wah ternyata begini ya Ada yang disesalin gak yang dulu? Oh iya sangat menyesal Jadi Membuat Kalau aku sih ngeliat Temen-temen yang masih bandel Yang masih nakal Atau ngeliat orang yang Pertama kali ngeliat terus Nakal gitu ya Itu Jadi Gak gampang hakimin Nggak hakimin orang gitu Siapapun lah gitu Entah itu orang Sesama muslim atau gak muslim Gitu Ngeliatnya itu Oh iya ya gitu Gue lebih parah dulu gitu Aku gitu aja Jadi tau ya Iya jadi gak gampang Kan sekarang banyak orang Jangan merokok gini-gini gitu Sementara dia gak pernah merokok kan Kamu tau Kamu gak tau soalnya nikmatnya rokok gitu Jadi kamu sembarangan ngomongin kan gitu Begitu Makanya kalau Kita mau ngelarang orang minum Jangan Ya Berminum dulu baru ngelarang gitu Artinya tuh bukan gitu Gampang lu ngomong Nyuruh orang untuk berhenti gitu Karena kan lu gak tau Nikmatnya orang gitu kan Nikmatnya orang Minum dan lain sebagainya gitu Jadi ke goanya itu Lebih Iya ya Lebih dewasalah gitu Ngeliat Semua permasalahan itu jadi Oh iya Senyadarin lah gitu Aku dulu lebih parah gitu Berarti periode tahun 2002-23 tuh yang banyak Tur-tur keluar negeri ya Kayak ke Pakistan gitu ya Aku ke Itu 2010 baru Oh 2010 Oh agak belakangan ya Enggak Apa istilahnya itu Gak tau Kuruj Oh itu kegiatannya apa Kegiatannya ya Artinya apa itu Kuruj tuh artinya keluar aja Keluar Keluar Jadi kurus Tapi kuruj visabilah Keluar di jalan Allah gitu Keluar di jalan Allah itu ya Yang intinya itu adalah Pertama adalah untuk memperbaiki diri Itu program yang itu Itu keluar negeri itu Di negara Di Indonesia juga Aku pertama kali ikut malah di negeri Di Jakarta aja Di Jakarta Sama Yangson itu kan Oh yang Yangson itu Terus mulai keluar negeri yang tahun berapa 2010 itu Negara mana pertama Ke India sama Bangladesh Oh ke Pakistan ya Itu apa yang dilihat Dengan pengalaman Yang kemarin di Indonesia Gimana Ya itu kan sebetulnya Lebih ke Memikirkan bagaimana Seluruh manusia ini Dapat hidayah gitu kan Semua orang jadi baik gitu Sehingga gak ada Gak ada pertempuran Gak ada peperangan Gak ada Chaos lah gitu Kalau seadanya Semua manusia ini baik gitu Cuman kan gak mungkin juga gitu Tapi Segak mungkin gak mungkinnya itu Pastilah ada satu dua orang Yang bisa lah kita ajak Untuk baik gitu kan Dia emang banyak sih Apa itu Temen-temen yang Sempet aku aja Itu sekarang berubah gitu ya Kalau pemusik Dia masih tetap main musik Tapi Ibadahnya Berubah lah gitu Jadi lebih taat gitu Balance lah Balance Nah ngomongin sekarang kan tetap main musik Sejak yang tahun Saat ketemu Yangson itu Dari intensitas bermusiknya Gak tetap Tetap berlatih Ngejob Tetap aja kan Sama aja Tetap Gak pernah berkurang kan gitu ya Karena tetap hidup Musik untuk hidup Gak tetap artinya kan Apa ada penghasilan lain Kerja Gak Gak ada Cuman benar-benar dari job ya Iya Ya tadi itu Yang makanya Yang tadi Sempet ditanya Apa gitu Kamu tadi sempet tanya apa Titik balik gitu kan Ya itu aja yang aku bilang sih Yang Yang bisa gue buat itu aja Bertahan itu aja Dalam kondisi apapun Temet devaluasi dulu kan Kalau devaluasi dulu kan Pemusik masih aman Iya Tapi yang covid ini yang parah gitu kan Iya Sampai gak ada apa-apa gitu Iya Sampai gak ada apa-apa Tapi justru Kadang kan kita ini belajar iman gitu Baru cekini datangnya dari Allah gitu ya Semua yang ngatur Allah gitu Gak mungkin lah Akan disia-siakan Akan di Apa ya Akan di Bikin sengsara lah gitu Gak mungkin Hanya gara-gara covid Makanya Itu yang menginspirasi Aku bikin album itu Itu sebetulnya Delucy ini Iya Delucy Kill the Syndrome Sebetulnya judulnya ini Kill the Syndrome Oh Delucy-nya itu Delucy-nya ini Gak tau ini tambahan Kill the Syndrome Kill the Syndrome Aku ngikutin banget proses Menggarapannya Dalam masa Apa Pandemi ya Jadi tetap aja ada Bersyukur Bisa berkarya Belum tentu kalau Gak pandemi Belum tentu nggarap Betul Karena di rumah Terus nggarap Terus ya Dikasih jalan Untuk jadi Satu album Ini Oh iya Yang menarik album ini Mas Eddie ini Main semuanya sendiri Gak tau akhirnya Ada drummer gak sih Enggak Enggak Tetap ya Iya Karena memang Iya dari awal Gue denger demonya Kan pake mesin semua Ngisi akhirnya Oh akhirnya ngisi Sanit ngisi bass Bass aja Drum gak ya Enggak Itu merogram sendiri Memang dari dulu Bisa merogram Atau gimana Apa Apa By accident Karena Pandemi ini Terus Gue dengerin Soalnya program-program Drumnya ya Natural aja gitu Bukan Udah kayak orang yang udah biasa Mrogram Iya Jadi cukup panjang itu Sebetulnya ceritanya Artinya Proses belajar Program itu Cukup ini Dan Memang Aku lebih seneng Kalau Sama ini ya Sama drum gitu ya Instrument terdekat gitu Aku Oh seneng rhythm ya Seneng gitu Seneng ya Bass Drum itu Jadi Pernah juga Sempet Kumpul-kumpul sama Almarhum Billy kan Billy kan Janggol juga Jadi dia ngomong Kalau ada Deg-deg Itu gak mungkin Apa itu Velocity-nya Dua-duanya sama Yang pertama Mesti lebih pelan Deg-deg Nah gitu Aku Ingat gitu Oh iya ya Main drumnya tuh Jadi main high Itu Akhirnya gambar Iya Artinya velocity-nya Kan gak Cok-cok-cok-cok Jadi mesin banget Aku bayang Oh disini pelan Disini kenceng Jadi Aku sempet tes tuh Anto Itu Handi Anto Itu kan orangnya Kritis kan Bahkan Gakkan Gakkan cangkem Laku tes Suruh denger Suruh denger Oh Gila Denger-denger Gresok Yang nganyar Tapi waktu itu Masih demo Terus dia bilang Wih Genden Riri Mainnya Masih konstan Aku Wah sukses Dibikin dalam beneran Itu udah dengan Velocity yang Manusiawi Dibikin Iya Aku kalau bikin Itu per bar Kadang per dua bar Bikin per dua bar Tak lupa aja Ini mesti Enak Cari yang paling enak Iya Paling yang manusiawi Tapi kalau emang Mesin itu Emang aku bikin Yang Emang sengaja Ini mesin Kelihatan Yang kayak Groove agent Dram max Oh pake Dramnya pake apa Programnya Yang Yang akustik Itu pake Adjektif Aku malah gak bisa Baru Baru belajar Karena kebiasaan Rekaman pake drummer Nah itu Artinya kemarin Rekaman album itu Keyboard juga Nulis sendiri Iya Keyboardnya Kembangan dari gitar Tapi nulis Kan itu semua Iya Semua dikerjain di rumah Akhirnya mixing sadat Akhirnya Semua itu Free Cover ini Fotografer Artwork Sukarela Teman gue Bantu Ya pada masa Pandemi Semuanya saling Support Seru Gimana Ada rencana Bikin album lagi Iya Aku mau Sorry Aku kan denger Album pertama itu Beragam Warnanya ya Beragam Ada yang Tiba-tiba Dance gitu Apa judulnya Joget dulu Joget dulu Iya ada Joget dulu Terus Ada yang Bawaannya dia Waktu dulu Mungkin jaman-jaman SMA Yang sangat Art rock gitu Tapi aku seneng banget sih Teknik Isi-isian gitarnya Itu Gimana latihannya Sangat terjaga banget Mainnya Jujur ya Aku lihat Alat Pakai ampli Atau Pakai Itu rekaman di rumah Pakai Plug-in Atau apa Ya sebetulnya bukan plug-in Jadi aku Aku kalau plug-in itu gak punya software yang bagus-bagus sih Jadi software yang ada di QBIS itu Jadi pakai itu aja Tapi aku marah Jadi aku punya Rocktron yang GAP GAP1 itu Direct dari situ Direct Direct dari situ aku masukin ke CapToon CapToon itu ke Pinatoon ya Simulator ya Tek 21 Oh Tek 21 Nyebutnya CapToon ya Lupa aku Jadi itu Modal itu aja lah Ya diulik aja ya Yang penting bunyinya sih bagus gitu loh Terus Maksudnya aku tadi ngebahas soal teknik Gimana caranya menjaga Teknik yang Ya aku Walaupun gak terlalu Tahu-tahu banget Per periode Dengan cerita tadi yang Tidur di jalan Yang parah-parahnya gitu Tapi main bisa tetap Menjaga kayak gitu Teknis loh ya Maksudnya bukan ngomongin Kalo main enak Eddie banyak sekali Dia main enak di Albumnya Harry Lasso Bahkan Banyak grup-grup yang Eddie main ya Iya Gyesha Apa lagi Apa ya Fiera Fiera Apa lagi Apa Saking banyaknya dia gak tau Judul lagunya Tapi lagunya Grupnya dia tau Bagindas Bagindas Itu semua Eddie yang main Maksudnya Sebagian 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 kebanyakan ya Maksudnya Itu kan main pop Ya Nah main pop Gue tau Eddie nih ngisi Kayak di lagunya Apa ya misalnya Andi Rianto Itu kan Apa Lead-leadnya dia kan Manisnya ada Tapi menggigitnya ada Beda sama Gitaris yang agak Jesse ngisi Lain lagi gitu Gayanya Nah tapi di album Yang ini Kill the Kill the Syndrome ini Tekniknya Gue dengerin ya Ada Trevor Rabinnya Iya loh Menurutku ya Ada gitu-gitunya Terus Memang bukan Teknik Bukan teknik yang Jesse bukan Tapi Sangat Ya Bagus banget Tekniknya Itu gimana Menjaganya Dengan kegiatan Tadi yang Kan banyak hilang itu Pastikan waktunya Dengan Gimana jaganya itu Tetap memang Rajin latihan Atau gimana Jadi Aku ini Kalau dibilang latihan itu Udah jarang Tapi Kalau megang Ya adalah Sekali Lima menit Sepuluh menit Satu hari gitu Kalau Tekun gitu Nggak 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 pernah gitu Tekun gitu Cuman Jadi ada di saat-saat Apa namanya itu Kalau kita main Kita kan pernah tuh Latihan Latihan tuh Masih nyari-nyari Tapi begitu Main tuh kan beda Suasanya Nah Aku Ngadilin yang itu Sebetulnya Ngadilin suasana yang itu Jadi kalau aku Tek itu Tek itu Aku Tek satu Tek satu Jalan gitu Udah tak simpen gitu Habis itu Tek dua gitu Namanya juga Library ku juga Gak banyak kan Jadi Kadang-kadang ketemu itu juga Wah ketemu ini lagi Tapi yang beda Aku Ambil gitu Jadi di tempat ini Aku ambil yang ini lagi Yang ini Jadi Digabung-gabung gitu Tapi Aku ngambilin itu Spontan lah Spontan Iya Spontan Banyak Tapi picking Alternate ya Iya Aku Banyak alternate Alternate Iya Iya Soalnya Tak denger Ngono banget Iya Kalau Ininya Teknik-teknik yang Anak-anak sekarang itu Apa Hybrid gitu Gak bisa Kodoh Nyoba-nyoba Masih belajar Iya Masih belajar Merubah ini Merubah kebiasaan Iya Tapi Aku juga Mencari ini Sebetulnya Masih mencari Gimana sih Orang-orang Kayak STV terutama STV itu Bisa Bikin lagu Terus Timingnya itu Pas gitu Chordnya Chordnya kemana Chordnya kan unik-unik juga Tapi bisa begitu Ternyata tekniknya Yang dia sampaikan itu Dia gak pernah Dia latihan gitu Jadi dia Hal-hal latihan Tiap hari Ketemu lagu baru Ya betul-betul Dia latihan gitu Chord yang baru Dia latih gitu Nah ini yang Gue sedang Sedang kepingin Kesitulah gitu Sedang kepingin Sedang kepingin Kepinginnya begitu Ya itu Kalau ngebahas soal Tadi Apa namanya Album Kill the Syndrome Itu yang tak dengerin Seperti itu Banyak lagu yang Mikir Enak Ada juga yang Teknis Terlis banget gitu Ya cukup Complete albumnya Nah misalnya Sebagai session player nih Sebelum istirahat makan gitu ya Misalnya ketemu Apa ya Main apa ya Chord Mainnya gimana Misalnya ini spontan A minor Kan biasa nih Anggap aja Rekaman pop nih Terus apa yang dilakukan Terus apa ya Terus apa ya Terus apa ya Terus apa ya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah perkara Perkara mau apa enggak yang diajak Itu enggak apa-apa, enggak masalah buat gue Tapi gue belajar lah untuk terus mengajak Terutama kan yang Sesama muslim kan Jadi Mengingatkan Mengajak Untuk ingat kepada Tuhannya Enggak so ini Mungkin lah Dan musik tetap kan Makanya sebetulnya Dengan beragama ini buat gue juga Gue juga harus menjaga agama gue Jangan sampai wah ini Abis jagotan panjang nih tanpa bego Jadi kan kesannya Yang jadi korban agamanya Gue juga enggak mau gitu juga Tapi kalau namanya juga manusia Kan ada mentoknya apalagi di Indonesia Kalau kita lihat Maksudnya di Indonesia kenapa? Kalau di Indonesia kan Beda enggak tahu ya Enggak tahu sistem Masalah penyikapan gitu ya Kalau bule itu kan konsisten Kita Aku perhatiin Larry Coriel Waktu di Java Jazz gitu Dari dulu itu Kayak begitu gitu Menjaga Menjaga Konsisten gitu Permainnya seperti itu Enggak makin menurun gitu Tetap aja disitu gitu Lier Tanawar Sama Mike Stern gitu Yang apalagi yang krok-krok itu kan Ya di Indonesia juga ada kan E.S.S.Rani gitu kan Toto Tewel Stabil lah ya Iya Jadi itu yang harus ya Tanggung jawab gue lah gitu ya Jangan sampai kita beragama Tapi Nanti agamanya jadi jelek Gara-gara gua juga gitu Tapi namanya juga kemampuan kan Pasti ada batasnya ya Apalagi kan Tapi tadi jauh juga ya Ngomong dari Ngomongin jenggot Ngomongin Agama ke Larry Coriel Asik gitu Jauh Enak ya Enak ya Tapi abis itu nyambung Kayak lagi improvisasi Outside dikit terus Lier Coriel Yang udah lama gak pernah Enggak, gak kepikir kok bisa ngomong Lier Coriel gitu loh Iya kan waktu aku Nonton ya Nonton itu Aku pengen singar Lier Coriel tetap gak kayak dulu Wih Gila nih masih kayak dulu ya gitu Sebelum ditutup nih Bener Satu lagi bener nih Pengen punya alat apa gak Alat lah kan Tetap gitaris kan Aku pengen punya multi-effect yang Juga yang Yang up to date lah gitu Multi-effect yang digital atau gitu Yang ringan lah Kemarin gue Dari main dari sumenep Mungkin karena Biasa bareng-bareng Rombokan gitu Jadi gak berasa Pulang dari sumenep sendirian Bawa gitar Sama bawa efek gue Yang di hard case itu Berat ya Kelebihan beban 7 kilo Terus gue harus bayar 455 ribu Nombo ya Masalahnya gue gak bawa duit cash Itu kan ATM gak bawa Di pegang pendahara kan Wah bingung nih Pendaharanya siapa istri Ioi Song Forjana Song Forjana Habis itu Wah panik kan Cuman yang bikin kesel itu Ini Petugasnya ini Bilang Mas tolong mas Solusinya gimana ya Saya bisa transfer gak Gak bisa pak Ya masa gak bisa Masa gak punya rekening Iya katanya gak ada pak Gak pakai rekening gitu Tapi masa gak ada solusi Ya gimana ya pak Gak ada Lalu terus gimana nih Ya barangnya bapaknya Ditinggal dari Surabaya Kok gondok banget kan Ini orang Sinting kali ya Aku dari Surabaya Gak jancok Eh jancok kan kerja yang bener kan Gak bener kan Gak bener kan Ajak metul langsung Gak bener loh Gak solutif loh Masa barang mau ke Jakarta Ditinggal dari Surabaya Siapa yang mau ngambil Aku bilang gitu Ya taruh aja pak Barangnya nanti Biar ada yang ngambil Siapa yang ngambil dari Jakarta Dari Surabaya ke Jakarta Apa pertanyaan tadi Pertanyaan efek Yang Efek Ya itu yang Nah mudah-mudahan Di Indonesia kan banyak sekarang juga Dealer-dealer Mudah-mudahan nanti disupport Ya aku juga itu Mas Eddie Kemput legend Harus disupport Banyak kan pedal-pedal yang Sekarang Multi-efek ya Ya Eh satu ada yang lupa lagi Kenapa Eddie Kemput Ini gak pernah ditanya Kan Triwitar Siapa Eddie Purnomo Eddie Purnomo Kenapa bisa Ini ditaruh Eddie Ya bisa lah Kan Eddie-nya Kemput kenapa Itu penutup nih beneran Kemput itu Dulu kan suka gini Bukan Dini Kempot kan Balik lagi Kempot gitu Oh karena itu Tapi Temen gue tuh ngeliat Wih bisa gitu Bisa kemput Kemput gitu Wah Wah asyik rek Akhir narik gitu Wih bisa kemput Kemput gitu Itu akhirnya Wah dikemput itu Jadi terkenalnya itu Akhirnya Iya Nama Nama Beken Wah Ya wis Maturnun Mudah-mudahan Semua Diberi kesehatan Terus Apa Goalnya Terlaksana Amin Berdakwahnya Berjalan dengan baik Tentunya Semuanya dilanjarkan Oke Suun Ini Panutan saya nih Pas nih jamnya nih Dari SMA Pas Apis sholat ke sini lagi Iya Iya Goksi Goksi Terima kasih.